Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Boy91 Setelah sebulan vakum Karena ada tugas kebarat mencari sesuap nasi Kali ini saya kembali lagi dengan judul Merakit gerbong penumpang kereta api Tipe jadul Nah jadi saya terinspirasi Ingat waktu kecil ya Saya sering mudik pakai kereta api gerbong Ekonomi penumpang seperti ini Ada yang naik sampai atas Ada yang bawa dagangan, terahu, tahu, tahu Ada yang bawa ayam, ada yang bawa kelek juga Pokoknya seru lah Oke langsung saja kita ke proses Pembuatannya, jadi saya desain dulu Saya menggunakan software solidwork Jadi desainnya saya bagi menjadi Empat bagian, dari mulai Sasis, bodi samping, bodi depan, belakang Dan atap, dan untuk Part pertama ini saya belum full detail Maksudnya dalamnya belum ada kursi Belum ada orang, lampu, dan lain-lain Karena untuk part pertama ini masih percobaan Fokusnya Si gerbong ini agar bisa Rolling dengan baik, kemudian Untuk koplernya juga bisa terhubung dengan lokomotif Maupun terhubung dengan gerbong yang ada di belakangnya Oke langsung saja kita cetak Menggunakan metode 3D printing Jadi saya menggunakan bahan ABS Bahan yang sedikit lebih keras dibandingkan plastik Cuman ya itu tadi Saya masih belum full detail Masih low detail Seperti ini Nah ini untuk Hasil jadinya Ini bagian bodi samping Kemudian ini bagian bodi depan dan belakangnya Ada pintu juga Cuman pintunya masih belum bisa terbuka Kemudian ini bagian atapnya Saya pakai rangka juga biar lebih kuat Lumayan kuat ya untuk bahan ABS ini Kemudian ini untuk bagian sasisnya Di sini ada dudukan untuk bugi Kemudian dudukan untuk kopler Penghubung ke lokomotif maupun ke gerbong yang lainnya Nah kemudian kita siapkan bugi untuk roda Roda bagian depan dan belakang Kebetulan saya punya bugi roda Bekasnya gerbong penumpang Kereta api Amerika New York Central Lalu saya juga di sini masih beli ya Beli roda bahan metal ukuran 36 in Khusus untuk skala HO gerbong penumpang Kemudian kita siapkan gerbong Eh gerbong Siapkan kopler bisa pakai model panjang seperti ini Maupun pakai kopler yang model pendek seperti ini Nah jadi saya desain sasisnya itu Ada dua pilihan ya Bisa menggunakan kopler model pendek Saya bikin dudukan juga Maupun kita bisa menggunakan kopler model panjang seperti ini Tinggal dihubungkan ke bagian bugi rodanya Kemudian untuk roda Kalian bisa menggunakan bahan plastik Seperti ini yang sebelah kanan Maupun menggunakan roda metal Nah karena saya pakai real metal Jadi pakai roda metal juga Oke langsung saja kita cat atau warnai Nah sementara saya masih pakai spray ya Masih pakai pilok Kemudian di masking menggunakan masking tip Karena ini masih apa ya Awal pembuatan atau percobaan Saya pengen lihat dulu kekurangannya Dimana Jadi belum benar-benar full detail Karena pastinya Akan banyak perubahan Dan jujur aja ya Untuk pengecetan ini saya belum pengalaman ya Terutama untuk pengecetan bagian komponen-komponen kecil Jadi cara maskingnya juga masih coba-coba Nah jadi jika kalian punya ide atau pengalaman Untuk pengecetan atau mewarnai bagian komponen-komponen kecil Seperti logo, tulisan, dan lain-lain Jika kalian ada saran Masukkan atau kritikan Mohon di share di kolom komentar ya Karena saya juga masih coba-coba masih nyubi Nah kurang lebih hasil pengecetannya seperti ini Dan nah sampai tembus ke belakang gini Karena untuk low detail ini Pori-porinya itu cukup gede ya Jadi si cat itu kadang sering belepotan Dan bahkan tembus ke bagian belakang Oke nanti gak apa-apalah Kita untuk part kedua Saya coba print dengan yang lebih detail Sekalian kalau ada perubahan Perubahan juga Karena disini saya fokusnya itu tadi Gimana caranya biar rolling dengan baik Dan koplernya juga terhubung dengan baik juga Langsung kita rakit Kita pasang roda metalnya ke bagian buginya Oh ternyata bisa pas ya Karena mungkin standar HO Ukurannya lebar skurnya sama Nah untuk pemasangan bugi Jadi sistem pemasangannya ini Tidak menggunakan baut ya Jadi menggunakan poros pengunci seperti ini Tinggal masukkan ke bagian bugi Kemudian tancapkan di bagian sasis Nah ini juga ada sedikit kekurangan Jadi dudukan buginya kurang bawah Tapi masih bisa bergerak dengan baik Cuman masih kurang atas lah Kurang tinggi si dudukan buginya Nah oke rolling cukup bagus Lanjut kita pasang bagian semua bodi-bodinya Nah saya bikin ini Untuk proses penyambungannya ini Setiap bagian ini ada male female nya Jadi pengalaman ini hanya sebatas apa ya Biar penguat aja sih Karena nah kayak gini Udah ada bagian male female nya Tinggal dihubungkan Kemudian di lem ini hanya sebatas penguat Nah udah jadi seperti ini Cukup kuat juga ya Kalau pakai apa ya Join male female Jadi ada penguncinya lah Biar nggak bergeser Jadi si lem ini hanya sebatas pematen Atau penguat aja Nah next Untuk desainnya Kalau udah ada perubahan Atau inovasi Nanti saya share ya Desain berbentuk file solidwork nya Kalian bisa gunakan Nanti bisa order 3D printing Atau kalian kalau yang punya mesin 3D printer Tinggal langsung cetak aja Tinggal convert ke file STL Oke kurang lebih seperti ini Nah ini hasilnya Jadi Kalau untuk komponen yang terpisah Seperti atap atau sasis Pengecetan bisa Lebih rapi Nah kalau untuk pengecetan yang bodi samping ini Karena ada beberapa bagian warna Kemudian logo Saya belum begitu rapi ya Ngecetnya Oke kita bandingkan dengan Gerbong Amerika Yang gerbong penumpang kai Lebih pendek dan lebih Kecil ya Karena saya menyesuaikan dengan ukuran asli Yang tadi kalian lihat Kemudian setiap ukurannya ini Dibagi 87 Agar masuk ke skala HO Nah kita tes Poplar nya Kita hubungkan Lokomotif ke gerbongnya Terima kasih Oke bro Sekian untuk video Part pertama Merakit gerbong penumpang Kereta api jadul Era Perumka Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!